Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 261 Berhenti Lin Jin Jin, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu bahkan ingin membunuh kakekmu sendiri? Ada raungan kemarahan. Para tamu begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suara. Tidak ada yang berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Lin Jingli mengabaikan semua orang dengan tatapan provokatif di matanya, menatap Tuan Lin, dan berkata, apakah kamu tidak ingin bermain? Lalu aku akan bermain denganmu. Ini masalah besar. Wajah lelaki Tua Lin pucat, dan dia berteriak dengan marah, Lin Jingjin, apakah kamu bahkan ingin membunuhku? Menjadi tua dan tidak mati adalah pencuri. Jika kamu membunuh laki-lakiku, aku akan membunuhmu. Lin Jingjing sangat bertekad. Lin Ling adalah yang paling dekat dengan Lin Jingjian. Ketika dia pertama kali melihat Lin Jingjian mengeluarkan pistol, wajahnya ketakutan, tetapi setelah beberapa saat ketakutan, dia tidak takut lagi. Lin Jingjin, jangan pikir aku tidak tahu ide apa yang kamu lawan, kamu hanya ingin menggertak dan menakuti orang. Hari ini ada selebritas berkumpul di sini, dan ada semua orang terkenal di Jiangsu dan Sejiang. Kamu berani menembak, apalagi kakek tidak bisa menyelamatkanmu, dan para tamu tidak bisa menghindarkanmu. Lin Jingjing, aku menyarankanmu untuk menerima nasibmu, kamu tidak bisa menyelamatkan priamu, cekikikan. Lin Ling tertawa lancang. Aku baru saja mengatakan, ini masalah besar, tetapi sebelum aku mati, aku harus mundur beberapa kali. Hah? Lin Jingjing tiba-tiba memindahkan moncongnya ke Lin Ling. Lin Ling terkejut, Lin Jingjing, apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, ini adalah keluarga Lin, jadi Anda tidak bisa tidak melakukan kesalahan. Berlututlah. Lin Jingjing berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan menembak. Lin Jingjing, siapa yang kamu takuti? Aku. Ledakan. Suara tembakan berbunyi. Segera setelah itu, ada teriakan. Apa? Lin Ling jatuh ke tanah dan berteriak, ada lubang darah di kakinya, dan dia terus mengeluarkan darah. Rambut semua orang ngeri. Lin Lin min berjalan keluar dengan cepat dan menuduh Lin Jingjing, Siau, bagaimana kamu bisa menembak sepupumu? Apakah kamu masih berbicara tentang kasih sayang keluarga? Lin Jingjing berkata, jika saya tidak berbicara tentang kasih sayang keluarga, maka dia sudah mati. Bab 262. Luar biasa, kamu, sebelum Lin Lin min selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bahwa Lin Jingjing mengarahkan moncongnya ke kepalanya. Murid Lin Lin min menyusut tiba-tiba, tetapi dia tidak mundur ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah anak kedua dari keluarga Lin. Dia telah melihat banyak angin kencang dan ombak, dan konsentrasinya sangat kuat. Luar biasa, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu bahkan ingin membunuh paman keduamu? Luar biasa, saya tahu Anda adalah orang yang bijaksana, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, tuan-tuan berbicara tetapi tidak dengan tangan. Lin Lin min membujuk dengan ramah. Lin Jingjing tertawa, paman kedua, saya seorang wanita, bukan seorang pria. Lin Lin min kehilangan kata-kata. Lin Jingkian menatap Pak Tualin lagi, dan berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu mengirim orang berambut putih ke orang berambut hitam. Apakah kamu pikir jika kamu memegang pistol, tidak ada yang bisa menaklukkanmu? Orang Tualin berseru, Lin San. Tuan. Lin San membungkuk. Orang Tualin berkata dengan membunuh, bahwa aku anak yang tidak berbakti ini. Jika kamu melawan, kamu akan membunuhku. Ya. Lin San menjawab, menatap Lin Jingjing sambil menghela nafas, dan berkata, sia oh sia, letakkan senjatamu. Lin Jingjing tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang biasa, ketika dihadapkan dengan pistol, mereka benar-benar tidak bisa menolak, tetapi bagi saya, pistol hanyalah sepotong besi tua. Saat Lin San berbicara, dia mendekati Lin Jingjing dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menembak dan mencoba. Ledakan. Lin Jingwo melepaskan pistolnya. Peluru itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menarik garis lurus di udara, dan mengenai Lin San yang mendekat. Lin San berjalan-jalan di halaman, seolah-olah dia belum melihat peluru, dia hanya menembak ketika peluru masih berjarak 20 cm dari tubuhnya. Suara mendesing. Dengan telapak tangannya, dia menangkap peluru di telapak tangannya. Mendesis. Penonton tersedot AC. Para tamu tercengang. Menerima peluru dengan tangan kosong, kemampuan luar biasa ini, mereka hanya pernah melihatnya di film dan drama TV sebelumnya, tetapi mereka tidak berharap untuk melihatnya di kehidupan nyata hari ini. Sanye benar-benar seorang master. Master. Begitu menakjubkan. Ternyata ada master hebat di dunia. Saya selalu berpikir bahwa film dan drama televisi semuanya dibuat-buat. Itu luar biasa. Awalnya, para tamu ini takut mempengaruhi diri mereka sendiri, dan sudah lama mundur, tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak mengambil dua langkah ke depan. Satu persatu membuka matanya lebar-lebar, karena takut melewatkan keseruan berikutnya. Wajah Lin Jinghua sedikit berubah, dan dia menembak lagi. Tarik pelatuknya dengan cepat. Bang-bang-bang. Tiga peluru mendesing di Lin San. Lin tidak mengubah warnanya di tiga sisi, dan terus bergerak maju. Kali ini, penampilannya bahkan lebih menakjubkan. Dengan jentikan lengan panjang, dia langsung menggulung tiga peluru ke borgol, dan mendekati Lin Jingjing dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Hebat, berhenti, atau kalian berdua akan mati. Suara Lin San acuh-ta'acuh dan kejam. Yekyu menjaga wajahnya tetap tenang, meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan diam-diam melukis mantra. Pada saat yang sama, terlepas dari rasa sakit dengan tangan kanannya, dia membungkus pinggang tipis Lin Jingian, bersiap untuk melarikan diri ke sini bersama Lin Jingian. Melihat Lin San semakin dekat dan dekat dengan mereka. Lima meter, empat meter, tiga meter, dua meter. Lin San akan bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Berhenti. Lin San mengambil langkah, lalu berbalik untuk melihat Lin Liguo yang berbicara. Sanye, aku punya beberapa kata untuk memberitahu ayahku, tidak akan terlambat bagimu untuk melakukannya nanti. Kemudian, Lin Liguo mendekati Pak Tua Lin dan berkata, Ayah, lepaskan keindahannya. Apa yang kamu, apakah kamu punya tempat untuk dibicarakan? Pak Tua Lin berkata dengan marah. Jadi, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuh ekskuisite? Cucu yang tidak berbakti seperti itu tidak sayang untuk mati. Wajah Lin Liguo menjadi dingin, dia adalah cucumu. Apa yang telah dia lakukan tidak layak menjadi cucuku. Orang Tua Lin minum dengan dingin. Setelah Lin Liguo mendengar kata-kata ini, wajahnya sedingin pik airan, dan matanya menatap Pastor Lin dengan keras kepala. Jika kamu berhenti, aku akan mengajarimu bersamamu, keluar. Pak Tua Lin meraung. Ayah, aku dulu mendengarkanmu dalam segala hal, tapi kali ini, maafkan aku, aku tidak akan mendengarkanmu. Lin Liguo berkata, sangat indah putriku. Aku ingin melindunginya sepenuhnya. Untuk melindunginya dengan baik. Orang Tua Lin meremehkan, hanya kamu. Hanya mengandalkanku. Lin Liguo membuat suara keras, menoleh untuk melihat Lin Jingjin, dan berkata sambil tersenyum, Indah, jangan takut, langit akan runtuh dan ayah akan membawanya untukmu. Ketika Lin Jingjing mendengar kata-kata ini, dia hampir menangis, mengatakan bahwa ayahnya adalah surga. Sampai saat ini, Lin Jingjing tidak mengerti arti dari empat kata ini. Kamu membawanya untuknya? Ya, bisakah kamu membelinya? Orang Tua Lin memberitahu Lin San lagi, lakukan. Ya. Begitu Lin San bergerak, dia melihat seorang pria berlari dari luar, berteriak panik. Tuan, itu tidak baik, kita dikepung. Bab 263 Apa? Terkepung? Penonton terkejut. Lin San memandang bawahannya, mengira dia salah dengar, dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Sanye, kami, kami dikelilingi, banyak orang datang keluar vila. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, semua orang mendengar suara langkah kaki. Seragam. Menghancurkan bumi. Segera, sejumlah besar orang berjas hitam mengerumuni vila, membuat bagian dalam dan luar vila tidak bisa ditembus. Apalagi ratusan orang. Mereka semua memiliki wajah dingin, dan mereka tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Para tamu ketakutan. Siapa kamu? Lin San berteriak, apakah kamu tahu di mana ini? Namun, tidak ada yang menanggapinya. Lin San berteriak lagi, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Berdiri. Tetap tidak ada yang merespon. Lin San marah dan berkata dengan kejam, hari ini, tuanku mengadakan pesta ulang tahun di sini. Tidak peduli siapa kamu, aku akan segera mundur dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Tidak ada yang membuatnya menjadi burung. Beberapa ratus orang berpakaian hitam memperlakukan Lin San sebagai objek transparan. Lin San benar-benar marah. Bagaimanapun, dia juga seorang master super, diabaikan seperti ini, tidak ada yang tahan untuk berubah. Lin San mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk melakukannya. Tiba-tiba, dia mendengar Pak Tualim berkata, Lin Liguo, kamu memanggil orang-orang ini, kan? Dalam sekejap, semua orang memandang Lin Liguo serempat. Lin San juga melihat kembali ke Lin Liguo dengan kejutan di wajahnya. Ya, saya mengatur orang-orang ini. Lin Liguo mengakui dengan jujur. Apakah Anda pikir hanya mengandalkan masa ini dapat mengubah akhir? Jangan takut untuk memberitahu Anda bahwa Lin San-yi dapat menghancurkan mereka. Orang tua Lin mendengus dingin. Saya tahu. Lin Liguo berkata, San-yi mampu seri dengan Chang Mei yang asli 40 tahun yang lalu. Dia adalah pemain terbaik di dunia. Lalu kamu masih melakukan hal bodoh seperti itu? Bodoh? Saya tidak berpikir begitu. Senyum muncul di wajah Lin Liguo dan berkata, Ayah, Anda tahu siapa saya? Anda harus tahu bahwa saya adalah pria yang selalu melakukan sesuatu dengan cara yang direncanakan dan tidak pernah berkelahi. Pertempuran yang tidak siap. Apa maksudmu? Pak tua Lin merasa sedikit tidak nyaman. Lin Liguo mengangkat tangannya dan memberikan tos ringan. Segera setelah itu, saya melihat lebih dari 20 orang berpakaian hitam berdiri di barisan depan dengan kasar merobek pakaian mereka. Apa? Detik berikutnya, ada teriakan panik. Wajah pak tua Lin tiba-tiba menjadi pucat. Karena setelah 20 orang berpakaian hitam, setelah mereka merobek pakaian mereka, pinggang mereka semua menjadi bahan peledak. Tidak hanya penatua Lin yang terkejut, tetapi bahkan Lin Jingkian dan Ye Kiyo juga terkejut. Apakah ini kartu hola ayah mertuamu? Kejam! Ye Kiyo tidak bisa tidak melirik Lin Jingkian, diam-diam, tidak heran metode sister Lin sangat kejam, ternyata ayah mertua mengajarinya. Kedua bersaudara Lin Limin dan Lin Libin berdiri dan berteriak. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayah? Apakah kamu masih dari keluarga Lin kami? Cepat singkirkan orang-orang ini. Sebelum melihat Lin Li Guo dan Lin Li Guo bertarung satu sama lain, kedua bersaudara itu diam-diam bersorak, karena semakin marah orang tua itu, semakin kecil kemungkinan Lin Li Guo akan mendapatkan bagian keluarga Lin. Bab 264 Karena itu, mereka berharap semakin besar pertarungan, semakin baik. Yang terbaik adalah menunggu Ye Kiyo dan Lin Jingjing mati, Lin Li Guo juga dikeluarkan dari keluarga Lin. Dengan cara ini, semua bagian keluarga Lin menjadi milik saudara-saudara mereka. Saya tidak ingin melakukan ini, tetapi ayah saya memaksa saya untuk tidak mundur. Lin Li Guo berkata, Sangat indah putri saya, dan saya akan melindunginya jika saya mati. Kakak, saya tidak setuju dengan Anda. Saya pikir ayah saya melakukan hal yang benar tentang masalah ini, kata Lin Li Min. Lin Li Ben mengikuti, sebagai anggota keluarga Lin, Lin Jingjing mencari seorang pria di luar tanpa memberitahunya, dan masih menembak dan melukai orang di sini, bukankah dia harus dihukum? Keindahan, kecerobohan, tindakan hati, jika Anda membuat kesalahan, saya harus menjadi ayah untuk mendisiplinkan saya, orang lain tidak berhak menghukumnya. Ingin membunuhnya, ketika saya tidak ada? Ketika Lin Li Guo berbicara, dia terus menatap Tuan Lin. Adapun dua adik laki-lakinya, mereka langsung diabaikan. Lin Li Guo, bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Apakah kamu masih melihat ayahmu? Lin Jingjing bermain-main baik-baik saja. Lagi pula kamu berusia lima puluhan, jadi mengapa kamu bermain-main dengannya? Jangan berhenti, hati-hati kamu dikeluarkan dari keluarga Lin. Mata Lin Li Guo tertuju pada kedua adik laki-laki itu, dan dia tersenyum, bunuh aku dari keluarga Lin. Kamu layak untukmu. Anda. Lin Li Ben dan Lin Li Min terlalu marah untuk berbicara. Orang tua Lin merang marah. Lin Li Guo, apakah kamu ingin memberontak? Lin Li Guo tersenyum sedikit dan berkata, Ayah, selamat atas jawabanmu. Orang tua Lin mengangkat alisnya dan bertanya, Lin Li Guo, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Yang saya inginkan sangat sederhana, pertama, indah dan polos. Kedua, beri saya semua bagian, dan saya akan menjadi kepala keluarga Lin. Ketika Lin Li Guo mengatakan ini, para penonton gempar. Kedua bersaudara Lin Li Min dan Lin Li Ben sangat marah sehingga mereka ingin mengutuk, tetapi sebelum dia bisa berbicara, pak tua Lin mulai mengutuk. Ambisi serigala. Ambisi serigala. Orang tua Lin menunjuk ke arah Lin Li Guo dan mengutuk, ternyata ini adalah tujuanmu yang sebenarnya. Sudah ku bilang, kamu sedang bermimpi. Keluarga Lin didirikan oleh saya. Saya bekerja keras dan bekerja keras untuk sebagian besar hidup saya untuk mengembangkan keluarga Lin ke tempat sekarang ini. Anda ingin mengambilnya dari saya, jangan pikirkan itu. Bukan hanya aku tidak akan setuju, Li Min dan Li Ben juga tidak. Itu benar. Lin Li Min berkata, negara keluarga Lin ditembak jatuh oleh ayahnya, dan dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia katakan. Anda akan memaksa istana untuk melakukannya. Kamu telah lama kehilangan status poarismu, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Lin. Lin Li Ben mengikuti. Saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Hari ini, Anda setuju bahwa itu yang terbaik. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan menarik orang-orang yang hadir bersama dan mati bersama. Begitu Lin Li Guo mengatakan ini, para tamu yang hadir panik. Mereka baru saja datang ke pesta ulang tahun, siapa sangka masih ada masalah hidup. Beberapa orang buru-buru berdiri untuk membantu Lin Li Guo berbicara. Lin Tua, berjanjilah padanya. Saudara Li Guo memiliki kemampuan dan integritas politik. Jika dia menjadi kepala keluarga Lin, maka keluarga Lin hanya akan lebih cemerlang. Tuan, buat keputusan dengan cepat. Mendengar suara-suara ini, Lin Li Min dan Lin Li Ben mengutuk dalam hati mereka, sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Pada saat ini, mata Lin Li Guo tertuju pada Lin Li Min dan Lin Li Ben, dan dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kalian berdua, kamu juga harus menyerahkan semua saham di tanganmu. Keluarga Lin memiliki bagian paling banyak, diikuti oleh Lin Li Min dan Lin Li Ben, dan Lin Li Guo memiliki paling sedikit. Kamu angan-angan. Ingin bagian kita, di kehidupan selanjutnya? Lin Li Min dan Lin Li Ben sangat marah. Saham yang mereka pegang puluhan miliar, bagaimana mereka bisa memberikannya? Aku tahu kamu tidak akan memberikannya padaku dengan mudah, tapi aku baik-baik saja, aku sudah siap. Lin Li Guo mengulurkan tangannya, dan seorang pria berpakaian hitam dengan cepat melangkah maju dan menyerahkan tas dokumen ke tangannya. Terkunci. Lin Li Guo melemparkan tas dokumen di depan kedua bersaudara itu, dan berkata, lihatlah sendiri. Kedua bersaudara itu dengan cepat membuka tas arsip, dan setelah hanya satu pandangan, tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Bab 265. Lin Li Min dan Lin Li sendiri gemetar hebat, wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Semua orang tidak bisa tidak merasa bingung. Apa yang ada di dalam tas arsip, dan bagaimana hal itu membuat saudara-saudara bereaksi begitu keras? Kakak, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Lin Li Min bertanya dengan gemetar. Apakah penting dari mana Anda mendapatkannya? Yang penting adalah konten di dalamnya benar. Lin Li Guo Dao. Kotoran. Tiba-tiba, Lin Li Ben melemparkan tas dokumen ke tanah, dan sambil menginjak sepatu kulitnya, dia berteriak dengan marah. Fitnah. Semua fitnah. Kakak kedua saya dan saya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Lin Li Guo, Anda tidak pernah ingin memfitnah saya. Apakah itu fitnah? Anda tahu itu di dalam hati Anda. Li Ben, apa isinya? Tanya Pak Tua Lin. Ayah, Lin Li Guo memfitnah saya dan saudara laki-laki kedua saya untuk mendapatkan bagian. Dia panik, jawab Lin Li Ben. Tunjukkan kepadaku. Mendengar kata-kata Pak Tua Lin, Lin Li Ben segera mengambil tas arsip dari tanah, menyembunikannya di belakangnya, dan berkata, Ayah, isinya semua palsu, jadi Anda tidak perlu membacanya. Kemarilah. Pak Tua Lin berteriak. Lin Li Ben berdiri diam, tetapi kakinya gemetar lebih parah. Apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu untuk membawanya. Pak Tua Lin meraung. Lin Li Ben ragu-ragu sejenak, dan kemudian menyerahkan tas dokumen ke tangan Pak Tua Lin. Pak Tua Lin membuka tas arsip dan melihat kekacauan informasi yang tebal di dalamnya, setelah mengeluarkannya, dia hanya meliriknya, dan kulitnya berubah. Lin Li Ben sedikit bingung dan berteriak, Ayah, untuk diam. Penatua Lin terus membaca dokumen itu, dan setelah membalik selusin halaman, tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak takut dengan isinya, tetapi karena terlalu marah. Orang Tua Lin menarik nafas dalam-dalam, menekan amarahnya, dan kemudian bertanya, apakah konten di dalamnya benar? Itu tidak benar, itu semua palsu. Lin Li Ben berkata, ini adalah rekayasa yang disengaja oleh Lin Li Guo, hanya untuk merebut saham saudara kedua saya dan saya. Li Min, bagaimana menurutmu? Penatua Lin bertanya lagi pada Lin Li Min. Lin Li Min tidak berani menatap mata Pak Tua Lin, dan berkata, mata ayah sangat keemasan, Anda bisa melihat sekilas apakah itu benar atau tidak. Ayah, saudara laki-laki kedua saya dan saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tercatat di dalamnya, kami. Terkunci. Orang Tua Lin tiba-tiba meraih cangkir teh di sampingnya dan membantingnya ke wajah Lin Li Ben. Teh, bersama dengan daun teh, memercik ke wajah Lin Li Ben. Orang Tua Lin sangat marah, kalian berdua putra pemberontak, kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk di belakangku. Keluargamu malang, keluargamu malang. Ayah, aku tidak punya. Lin Li Ben ditembak mati dan menolak untuk mengakuinya. Kamu belum, kan? Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan dokumen-dokumen ini ke departemen terkait dan membiarkan mereka menyelidiki. Tidak, ayah. Lin Li Min buru-buru menghentikan Tuan Lin. Bukti kejahatan mereka ada di portofolio, begitu mereka diserahkan ke departemen terkait, keduanya akan duduk di penjara meski bukan kejahatan berat. Pada saat ini, selain panik, Lin Li Min lebih mengagumi Lin Li Guo. Bab 266. Lin Li Guo pertama kali menemukan sekelompok orang, mengepung vila, dan kemudian mengeluarkan bukti kriminal untuk memaksa mereka tunduk. Sarana tidak kejam. Tapi sebelum itu, Lin Li Guo telah tinggal di rumah selama beberapa tahun, seperti pemalas yang tidak ada hubungannya, siapa yang mengira bahwa tembakan akan menjadi pukulan fatal. Sepertinya saya hanya bisa mengakuinya. Berdebar. Lin Li Min berlutut di tanah, dan berkata dengan air mata, Ayah, putranya tahu kesalahannya, dan putranya tidak akan pernah berani lagi. Saya mohon Anda membuka pintu dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dasar bodoh, aku tidak mengeluarkan barang-barang ini. Apa gunanya kamu memohon padaku? Setelah mendengar ini, Lin Li Min segera memohon kepada Lin Li Guo. Saudaraku, ini permainan saudara kita, tolong lepaskan aku. Kakak kedua, apa yang kamu ingin dia lakukan? Lin Li Ben mengulurkan tangannya untuk membantu Lin Li Min, tetapi ditangkap oleh Lin Li Min. Kakak ketiga, cepat akui kesalahanmu pada kakak tertua. Aku tidak akan mengaku padanya. Berlutut. Lin Li Min tiba-tiba menyeret Lin Li Ben ke tanah dan meraung, jika kamu tidak ingin mati, minta maaf kepada kakak laki-lakimu. Kakak kedua, Lin Li Ben tidak puas di dalam hatinya, jadi dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, melihat Lin Li Min mengedipkan matanya terus-menerus, dia menyerah. Kakak, kamu melihat saudara ketigaku dan aku berlutut dan memohon padamu, jadi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarkan kami mencari nafkah? Lin Li Min memohon. Bukan tidak mungkin membiarkanmu hidup, tetapi premisnya adalah bahwa semua saham di tanganmu diberikan kepadaku. Selain itu, semua properti atas namamu juga akan diserahkan. Tidak masalah, saya akan menyerahkan transfer saham kepada kakak laki-laki saya keesokan harinya. Lin Li Min langsung setuju. Bagaimana denganmu? Lin Li Guo bertanya pada Lin Li Ben. Lin Li Ben tidak didamaikan. Saham di tangannya bernilai puluhan miliar dolar, jadi itu hampir sama dengan membunuhnya. Tapi sekarang tidak ada cara lain, dia hanya bisa setuju. Saya sama dengan saudara kedua, kata Lin Li Ben. Baiklah, karena kalian semua setuju, jangan menunggu hari lain, lakukan sekarang. Lin Li Guo memberi isyarat, dan beberapa orang berpakaian hitam dengan cepat datang di depannya. Mereka adalah pengacara dan notaris saya, dan kontrak penugasan telah dibuat. Mari kita tanda tangani. Pengacara menyerahkan kontrak kepada Lin Li Min dan Lin Li Ben. Kedua bersaudara itu tidak menyangka Lin Li Guo begitu cepat, mereka sedikit tercengang. Lin Li Min dengan cepat menanda tangani namanya di kontrak, tetapi Lin Li Ben masih tidak mau pindah. Lin Li Guo berkata sambil tersenyum, Saudaraku, jika Anda tidak ingin masuk penjara, tanda tangani saja dengan cepat. Anda tidak ingin melihat Xiao Jun mengirimi Anda makanan penjara, bukan? Kamu, hah? Lin Li Ben terpaksa tidak berdaya dan dengan marah menanda tangani namanya. Saudaraku, saham kami telah ditransfer kepada Anda, dan sekarang Anda dapat memenuhi janji Anda. Lin Li Guo mengabaikan Lin Li Min, memandang Pak Tua Lin, dan berkata, beri aku bagianmu juga. Ketika suara itu jatuh, pengacara menyerahkan kontrak kepada Pak Tua Lin. Lin Li Guo, apakah kamu berani memaksa orang tuamu? Orang Tua Lin sangat marah. Ayah, kamu serius, bagaimana ini bisa dikatakan menarik? Aku benar-benar memikirkan tubuhmu. Lin Li Guo berkata sambil tersenyum, kamu sudah tua, dan kamu akan mengurusnya di rumah di masa depan. Adapun keluarga Lin, ada saya. Ya, Anda dapat yakin. Lagi pula, Li Min dan Li Ben adalah putra kandungmu. Kamu harus mempertimbangkan mereka juga, kan? Masih ada tamu seperti itu di tempat kejadian, kalau-kalau bawahan saya secara tidak sengaja meledakan bahan peledak. Cukup. Orang Tua Lin berteriak dengan marah, menerima kontrak dari pengacara, menanda tangani namanya, dan membuang penanya. Lin Li Guo, apakah kamu puas sekarang? Huh? Pria tua itu mendengus, lalu berbalik dan pergi. Ayah, jangan buru-buru pergi, aku punya satu hal lagi untuk diumumkan. Lin Li Guo menghentikan Tuan Lin dan berkata dengan keras, saya mengumumkan bahwa Lin Li Min dan Lin Li Guo akan dikeluarkan dari keluarga Lin. Bab 267 Satu kata menimbulkan ribuan gelombang. Lin Li Ben meraung, Lin Li Guo, mengapa kamu mengusir kami dari keluarga Lin? Lin Li Min juga sangat marah, tetapi dia sangat halus dan tidak langsung menanyai Lin Li Guo. Sebaliknya, dia berkata kepada Tuan Lin, ayah, saudara ketiga saya dan saya telah melakukan banyak hal untuk keluarga Lin selama bertahun-tahun, tanpa kredit dan kerja keras. Ayah, tolong bantu kami memohon. Selama kakak tidak mengeluarkan kami dari keluarga Lin, kami bersedia membiarkan kami melakukan apa saja. Orang tua Lin sangat marah dan bertanya, Lin Li Guo, kamu benar-benar ingin mengusir saudaramu dari keluarga? Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Lin Li Guo berkata dengan acuh tak acuh, Ayah, apakah Anda bertanggung jawab atas keluarga Lin sekarang? Atau saya yang bertanggung jawab? Anda. Orang tua Lin tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Sekarang semua sahamnya telah ditransfer ke Lin Li Guo, kepala keluarga Lin secara alami adalah Lin Li Guo. Saya sekarang mengumumkan hal kedua. Lin Li Guo berkata, sejak Lin Li Min dan Lin Li Ben telah dikeluarkan dari keluarga Lin, mereka tidak diizinkan untuk dimakamkan di pemakaman keluarga Lin setelah kematian mereka. Wow! Mendengar kalimat ini, pemandangan menjadi gempar. Lin Li Guo sangat kejam. Dia akan membunuh dua adik laki-laki. Menjadi begitu kejam terhadap saudaraku sendiri, semua orang akan berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya di masa depan. Lebih dari kejam terhadap saudaranya sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Ketika dia menganiaya Pak Tua Lin sebelumnya, dia tidak mengedipkan matanya. Sama dengan Lao Ziku sendiri, apalagi orang luar. Lin Li Guo benar-benar, putra yang berbakti, hehehe. SSST, jangan biarkan dia mendengarnya. Aku bukan dari keluarga Lin, aku takut dengan apa yang akan dia lakukan. Kamu harus mengecilkan suaramu. Jangan ganggu aku jika kamu ingin mati. Kamu belum pernah melihat orang-orang dengan bahan peledak terikat pada mereka. Sebuah diskusi keras terdengar di telingaku. Ye Kiu memeluk Lin Jingjing dan berkata, ayah mertuaku adalah metode yang baik. Dalam sekejap, dia tidak hanya menjadi kepala keluarga Lin, tetapi juga mengusir Lin Li Ben dan Lin Li Min dari keluarga Lin. Mereka berdua akan membuat masalah di rumah Lin cepat atau lambat. Jika itu aku, aku akan membunuh mereka secara langsung. Lin Jingjing menghela nafas, ayah masih terlalu emosional. Tidak apa-apa, kedua orang itu tidak lagi memiliki saham di tangan mereka, dan mereka tidak dapat membuat gelombang. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Lin Jingjing bertanya dengan prihatin. Ye Kiu menyeringai dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi latihan di malam hari. Kebajikan Lin Jingjing memberinya tatapan putih yang menawan. Saudaraku, kami telah memberimu bagian. Bahkan jika kamu mengeluarkan kami dari keluarga Lin, aku akan mengakuinya, tetapi kami tidak dapat dimakamkan di pemakaman setelah kematian. Apakah ini terlalu banyak untukmu? Lin Li Min bertanya. Lin Li Ben bahkan mengutuk, Lin Li Guo, kamu sangat kejam, tidakkah kamu takut akan pembalasan jika kamu melakukan ini? Lin Li Guo tidak peduli, dan berkata, saya tidak percaya pada Buddha, atau pada hantu dan dewa. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya harus menjadi pembalasan? Saya melakukan sesuatu, hanya meminta hati nurani yang bersih. Karena kalian berdua bukan lagi dari keluarga Lin, silakan pergi dengan keluarga masing-masing. Jangan malu di sini. Lin Li Min menunjuk Lin Li Guo, dan berkata dengan kejam, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Bab 268. Lin Li Ben juga berkata dengan kejam, Lin Li Guo, meskipun kamu menang hari ini, hari-hari ke depan masih panjang. Suatu hari, aku akan mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Saya menyarankan kalian berdua untuk tetap di jalur. Jika Anda berani memprovokasi saya, saya akan memberikan hal ini kepada departemen terkait. Lin Li Guo mengangkat tas arsip di tangannya dan tersenyum. Kamu, Lin Li sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kamu atau kamu, jangan terburu-buru. Lin Li Guo tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak keras. Kedua bersaudara itu mendengus dingin dan pergi dengan marah bersama keluarga mereka. Lin Li Guo memasang wajah tersenyum lagi dan berkata kepada Tuan Lin, Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu yang ke-80, kamu duduk di sini dan para tamu akan bersulang untukmu nanti. Hah. Pak Tua Lin mendengus dan pergi dengan lengan bajunya. Lin San mengikuti dan pergi. Lin Li Guo juga tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata kepada para tamu yang hadir, saya benar-benar malu hari ini, semua orang terkejut, tetapi saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di rumah Lin di masa depan. Ayah telah menyerahkan keluarga Lin kepadaku dan aku harap kamu bisa mengurusnya di masa depan. Jangan khawatir, saya, Lin Li Guo, akan membalas semua orang yang baik kepada keluarga Lin saya di masa depan. Namun, saya juga ingin mengingatkan beberapa orang, jika Anda ingin menargetkan saya atau keluarga Lin, tolong timbang. Saya bukan orang baik, Lin Li Guo, saya bisa melakukan apa saja jika saya cemas. Oke, jangan banyak bicara, semua orang terus minum. Lin Li Guo melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ratusan orang berpakaian hitam dengan cepat mundur dari vila. Ruang belakang. Orang tua Lin bertanya sambil tersenyum, Lin San, bagaimana saya bisa bermain dengan tangan saya hari ini? Lin San mengeluh, Tuan berjalan dengan baik. Sulit untuk mendirikan negara. Sekarang Li Min dan Li Ben membencinya sampai mati. Masih banyak orang yang mengkritik Li Guo karena kejam dan tidak menjadi anak manusia. Yang saya inginkan adalah efek ini. Penatua Lin berkata, bakat untuk mendirikan negara adalah satu dari seribu. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjalankan keluarga Lin. Satu-satunya kelemahan adalah dia terlalu emosional. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Min dan Li Ben telah mengincarnya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah melawan, mundur, dan bahkan menelan nafas untuk menjaga persaudaraan. Tapi dia tidak mau berpikir, lahir di keluarga kaya, tidak ada perasaan saudara sama sekali. Saya pikir prinsip ini jelas untuk membangun negara, tetapi dia telah mengelak dan tidak ingin berpartisipasi dalam perjuangan untuk pemiliknya. Bagaimana saya bisa membuatnya melakukan apa yang dia inginkan? Karena itu, saya akan memaksanya untuk mengambil tindakan, memaksanya untuk memutuskan hubungan dengan Li Min dan Li Ben, dan memaksanya untuk menjadi kepala keluarga Lin. Li Min dan Li Ben tidak terlalu cakep, tetapi memiliki banyak ide buruk. Jika mereka tidak diusir dari keluarga Lin, keluarga Lin akan hancur di tangan mereka cepat atau lambat. Tidak mudah bagi saya untuk mendirikan keluarga Lin. Saya berharap keluarga Lin akan jaya selama 100 tahun. Alasan mengapa saya memilih waktu malam ini adalah untuk memberitahu para selebritas di Jiangsu dan Zhejiang bahwa Lin Liguo bukan orang yang lemah. Dia bangun sangat keras sehingga dia bahkan tidak mengenali ayah dan saudara laki-lakinya sendiri. Setelah kejadian ini, mereka yang ingin merugikan keluarga Lin tidak berani bertindak gegabah lagi. Lin San tiba-tiba menyadari dan berkata, saya mengerti, Tuan memaksa pembentukan negara ke peringkat atas, satu untuk kemakmuran jangka panjang keluarga Lin, yang lain adalah membiarkan Liguo mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Untuk berdiri, dan yang ketiga adalah untuk menghalangi musuh keluarga Lin. Ya, itu saja. Metode guru yang baik adalah membangun negara melalui penderitaan karena takut menjadi hinaan. Dibandingkan dengan keluarga Lin, aku terkenal. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang anak yang dibawa kembali dengan indah? Tanya Pak Tualin tiba-tiba. Anak itu bagus. Meskipun dia bukan lawanku, aku merasa dia masih memiliki kartu hol untuk dimainkan. Jika dia berlatih keras, dia bisa bersaing dengan juara Houwi dalam 10 tahun. Mendengar ini, mata orang Tualin terbelalak. Tuan, saya khawatir Limin dan Libin akan melakukan sesuatu yang radikal jika mereka tidak puas. Aku sudah memikirkan pertanyaan ini. Mulai sekarang, kamu akan melindungi negara secara diam-diam. Ya. Jika Limin dan Libin berani main-main, maka Pak Tualin berhenti, menyemburkan kata dingin, bunuh. Bab 269. Membunuh. Sebuah kata sederhana, penuh dengan peluang pembunuhan tanpa akhir. Lim San terkejut dan dibujuk, Tuan, Limin dan Libin adalah daging dan darahmu. Tidak peduli apa, biarkan mereka hidup. Jika mereka berani main-main, mereka tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Orang Tualin berkata, saya bisa mengorbankan segalanya untuk kemuliaan 100 tahun keluarga Lin. Saya mengerti, tolong jangan khawatir. Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Lin San diam-diam berkata dalam hatinya, sungguh keluarga yang kejam. Lin Jingkian berani menembak sepupunya, Lin Liguo mengusir saudaranya dari keluarga. Adapun ayah Lin, sekarang dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan putranya. Ngomong-ngomong, Tuan, saya punya ide yang belum matang, saya ingin mendengar pendapat Anda, kata Lin San Bi dengan hormat. Orang Tualin tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak apa-apa. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati antara Anda dan saya. Lin San kemudian berkata, Tuan, saya sangat optimis tentang anak yang dibawa kembali dengan indah. Saya ingin menerimanya sebagai murid. Oh, Pak Tualin sedikit terkejut. Lin San Dao, anak itu memiliki bakat seni bela diri yang tinggi, tetapi dia tidak cukup kaya dalam pengalaman bertarung. Jika seseorang dilatih, mungkin dia bisa bersaing dengan juara Hou hanya dalam lima tahun. Tuan, menurut Anda, jika keluarga Lin kami dapat menghasilkan master seperti juara Hou, maka keluarga Lin kami tidak akan menjadi raksasa dari Jiangsu dan Sejiang, tetapi raksasa papan atas yang terkenal di dunia. Pada saat itu, apalagi seratus tahun kemuliaan, bahkan jika itu adalah lima ratus tahun kemakmuran, itu bukan tidak mungkin. Ada panas terik di mata Pak Tualin. Ia lahir dalam kemiskinan, memulai dari nol, dan menghabiskan sebagian besar hidup dan energinya untuk membangun keluarga Lin menjadi raksasa di Jiangsu dan Sejiang. Harapan terbesarnya adalah bahwa keluarga Lin tidak akan gagal selama seratus tahun, seperti para kaisar pendiri, yang berharap bahwa yayasan mereka akan bertahan selamanya. Mendengar apa yang dikatakan Lin San, Tuan Lin sangat tersentuh, dan segera setuju dan berkata, Lin San, kamu harus melakukan masalah ini dengan baik. Ya. Lin San Pensiun. Di Ruang Tamu. Pria Sejati, Anda dipersilakan untuk datang ke keluarga Lin sebagai tamu, dan saya bersulang untuk Anda segelas. Lin Liguo memanggang pria itu dengan alis panjang. Patriar Lin, selamat, kata Long Mei sambil tersenyum. Lin Liguo tersenyum pahit, orang sungguhan, orang luar tidak bisa melihatnya, tidak bisakah kamu melihatnya? Bukan itu yang saya inginkan untuk menjadi pemilik keluarga dengan cara ini. Apakah kamu mau atau tidak, kamu sudah menjadi kepala keluarga Lin, dan mulai sekarang, banyak orang akan memarahimu, mengatakan bahwa kamu kejam dan kejam, memaksa ayahmu untuk turun tahta dan tidak menjadi putra manusia. Chang Mei yang sebenarnya mengikuti mengutuk, Pak Tua Lin benar-benar bukan apa-apa. Ayah tahu bahwa yang paling saya pedulikan adalah keindahan, jadi dia menekan keindahan dan memaksa saya untuk mengambil tindakan. Sayangnya, jangan bicara tentang dia, saya akan pergi untuk bersulang untuk para tamu, duduk sebentar, dan saya akan datang keminum denganmu nanti. Oke. Pria sejati dengan alis panjang membuat gerakan. Begitu Lin Liguo pergi, seseorang datang untuk mencari Chang Mei yang asli. Pria sejati, aku ingin memintamu melakukan perhitungan untukku. Kata seorang gadis berbaju dengan jerawat di wajahnya. Apakah Anda tahu aturan saya? Pria sejati dengan alis panjang cemberut wajahnya, tampak seperti seorang master. Gadis itu mengangguk, mengeluarkan segumpal uang kertas merah dari tas tangannya dan meletakkannya di sebelah pria sejati dengan alis panjang. Kamu mau jadi apa? Tanya alis yang benar-benar panjang. Wanita itu berkata, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memeriksa palmistri saya. Kapan saya bisa menemukan pacar saya? Pria sejati dengan alis panjang melirik wanita itu dan berkata, gadis, tidak ada gunanya melihat telapak tangan, ini adalah usia melihat wajah. Wanita itu menjadi pucat. Terima kasih orang sungguhan, aku mengerti. Wanita itu pergi dengan sedih. Bab 270 Kemudian, pria muda berpakaian bagus lainnya dengan setelan jas datang, meletakkan setumpuk uang kertas merah di tangan pria sejati dengan alis panjang, dan berkata dengan hormat, pria sejati, junior ingin meminta Anda untuk menghitung. Kamu ingin menjadi apa? Generasi muda ingin meminta bantuan orang sungguhan. Kapan saya akan menemukan pacar? Pria muda itu berkata dengan sangat sedih, saya tidak kekurangan uang, dan saya melakukan pekerjaan dengan baik dalam karir saya, tetapi saya bisa, tidak menemukan pacar pula. Alis panjang benar-benar berkata, ini ditakdirkan. Kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki pacar selama paruh pertama hidupmu. Mata pemuda itu berbinar, bagaimana dengan sisa hidupnya? Kamu akan terbiasa di paruh kedua hidupmu. Anak muda, seorang pria tampan lainnya mendatangi pria sejati dengan alis panjang, dan menawarkan setumpuk uang kertas merah tebal, kurang dari seratus ribu. Pria itu berkata, orang yang nyata, Anda dikenal sebagai matematika nomor satu di dunia, Anda harus tahu saya akan menjadi apa? Uji aku. Alis panjang tersenyum tipis dan berkata kepada pria itu, kamu jatuh cinta pada usia 20, menikah pada usia 25, Anda memiliki anak pada usia 30, Anda menjadi bos pada usia 35, orang kaya pada usia 40, 41, kamu akan menemukan Xiaomi yang cantik dan menyenangkan, hehehe. Pria itu membeku sejenak, dan kemudian dengan marah berkata, saya sudah berusia 45, tahun-tahun ini. Saya bujangan. Saya tidak punya istri atau Xiaomi, apalagi yang kaya. 45 tahun? Pria sejati dengan alis panjang sedikit terkejut, pria itu tampak seperti berusia awal 30-an. Sial, ceroboh. Pria sejati dengan alis panjang memandang pria itu dengan serius, berpura-pura mendalam, dan berkata, tidak, itu harus menjadi takdir orang kaya dan bangsawan, tergantung pada wajah Anda. Jangan gelisah, dan beri Anda yang terbaik dari yang miskin. Pria sejati dengan alis panjang menjepit jarinya sebentar, dan bertanya kepada pria itu, apa gelarmu? Gelar doktor. Aku mengerti. Chang Mei berkata dengan sungguh-sungguh, pengetahuanmu mengubah takdir. Seorang pria ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Ye Kiyu dan Lin Jingjian berdiri tidak jauh, dan mereka tercengang ketika mendengar pernyataan yang dibuat oleh pria sejati dengan alis panjang. Setelah beberapa saat, Tengah. Lin Jingjian tertawa dan berkata, orang tua ini cukup menarik. Sungguh tidak tahu malu untuk memfitnah ketika aku sudah tua. Setelah Ye Kiyu selesai berbicara, dia berjalan menuju lombrow yang asli. Pria sejati dengan alis panjang melihat Ye Kiyu datang, matanya bersinar, dan dia tersenyum dan bertanya, anak muda, apakah Anda ingin menemukan saya meramal? Berikan uangnya dulu. Kita semua kenalan, saya bisa memberi Anda telepon. Diskon 10%. Aku tidak datang kepadamu untuk meramal, kata Ye Kiyu. Pria sejati dengan alis panjang terkejut, lalu apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk memberimu ramalan. Pria sejati dengan alis panjang terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya adalah peramal nomor satu di dunia. Anda dapat meramalnya untuk saya, bukankah ini memainkan pedang besar di depan Guan Gongmen? Kamu memiliki bencana darah dan cahaya hari ini. Ye Kiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Omong kosong. Alis panjang manusia sejati berkata, Pandao telah dihitung sendiri. Baru-baru ini, saya cukup beruntung menjadi pria bangsawan, dan tidak ada bencana darah dan cahaya sama sekali. Ledakan. Ye Kiyu tiba-tiba meraih cangkir teh dan menghancurkannya di kepala pria sejati dengan alis panjang. Tiba-tiba, darah mengalir di dahinya. Pria sejati, aku bilang kamu mengalami bencana berdarah. Sekarang kamu percaya. Bab 271 Kamu balau kecil, jangan bicara seni bela diri. Pria sejati dengan alis panjang mengutuk Ye Kiyu terlepas dari pendarahan di kepalanya. Ye Kiyu mendengus dingin, aku hanya tidak melihat beberapa orang memfitnah dan bertindak untuk langit. Siapa yang kamu maksud selingkuh? Nak, kamu bisa memberitahuku dengan jelas, kalau tidak aku tidak bisa memaafkanmu. Siapa yang saya bicarakan tahu dalam pikiran saya? Kamu sengaja menentangku, kan? Katakan, meskipun Pang Dao adalah orang yang sangat baik, dia akan melakukannya ketika dia marah. Pria sejati dengan alis panjang menyingsingkan lengan bajunya dan tampak seperti akan melakukannya. Ye Kiyu mencibir, tidak hanya untuk yang tua dan tidak hormat, tetapi juga ingin menggertak yang kecil. Ini yang disebut Master Taoisme. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka di Long Hushan? Pria sejati dengan alis panjang menatap, sombong di depanku, apakah kamu mencari pertengkaran? Ye Kiyu tidak mau kalah, kamu curang di depanku, haruskah kamu memarahimu? Jangan bicara omong kosong denganmu, lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Pria sejati alis panjang itu tiba-tiba bangkit, melepaskan paksaan besar di tubuhnya. Mermas Ye Kiyu tanpa sadar mundur dua langkah, bernapas sedikit. Dia memiliki ilusi, seolah-olah berdiri di depannya bukanlah orang sumbuhan dengan alis panjang, tetapi gunung yang tak terjangkau. Ye Kiyu belum pernah melihat aura seperti ini di Linsan. Sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan ketiga dari peringkat naga? Keringat dingin muncul di dah Ye Kiyu. Anak muda, hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa adalah tindakan bodoh untuk membuat marah orang miskin. Chang Mei yang asli selesai berbicara dan maju selangkah. Ledakan. Paksaan yang inten seperti guntur langit, ditekan. Ye Kiyu tidak tahan, lututnya sedikit tertekuk. Pada saat ini, teriakan yang dalam datang, berhenti. Segera setelah itu, paksaan yang dilepaskan oleh pria sejati dengan alis panjang menghilang tanpa jejak, dan Ye Kiyu berdiri tegat lagi. Yang mengejutkan Ye Kiyu adalah bahwa pembicaranya adalah Linsan. Linsan, apa maksudmu? Nada suara pria sejati dengan alis panjang itu buruk. Linsan berkata tanpa ekspresi, Chang Mei, kamu ingin mencari orang lain, apa yang salah dengan menggertak muridku? Muridmu? Ekspresi terkejut muncul di wajah Chang Mei yang asli, dan bertanya pada Ye Kiyu, apakah kamu murid Linsan? Aku, Ye Kiyu hendak menyangkalnya, dan Linsan mengambil alih. Ya, Ye Kiyu adalah muridku. Linsan Dao, Longbro, ada sesuatu yang datang padaku dan menggertak seorang junior. Hati-hati ketika orang mengatakan kamu menindas yang besar. Chang Mei yang asli tertawa dengan marah dan berkata, kamu malu mengatakan bahwa aku menindas junior. Sebelum di depan semua orang, apakah kamu yang menggertaknya? Saya tidak menggertak, tetapi diskusi antara tuan dan murid. Kamu akan menyakitinya jika kamu belajar dari satu sama lain? Apakah kamu ingin mencukur wajahmu? Singkatnya, ini adalah masalah antara tuan dan murid kami, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang luar untuk bertanya. Persetan ibumu, Alis panjang memarahi Linsan, dan kemudian berkata kepada Ye Kiyo, Wah, meskipun kamu membuatku marah sekarang, sebagai seorang penatua, aku masih harus memberitahumu bahwa kamu harus buka matamu. Beberapa orang, yang tampaknya kuat dalam seni bela diri, sebenarnya hanya bisa menggunakan kung fu kucing berkaki tiga, yang pada dasarnya sia-sia. Siapa yang kamu bicarakan tentang sampah? Mata Linsan bersinar dingin, dan ekspresinya tidak bagus. Ngomong-ngomong tentang kamu. Alis panjang yang sebenarnya menunjuk ke Linsan dan berkata, kamu hanya buang-buang, buang-buang limbah. Jika aku sampah, maka kamu idiot, 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 idiot. Keduanya saling menyemprot, air liur beterbangan di langit. Ye Kiyo berdiri, tercengang. Tidak ada yang namanya sikap master, itu jelas kutukan jalang di jalan. Setelah dua menit, Ye Kiyo menyelam mereka dengan keras ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Dua senior, tolong berhenti memarahi, junior punya satu hal yang ingin saya cari tahu. Kedua orang yang saling menyemprot berhenti. Ye Kiyo bertanya pada Linsan, San Ye, kapan aku menjadi muridmu? Kenapa aku tidak tahu? Linsan menjawab, apakah anda tahu bahwa itu tidak penting? Ini adalah keputusan sepihak saya. Apakah ini juga baik-baik saja? Ye Kiyo memandang Linsan Ye dan bertanya dengan serius, senior, apakah kamu sakit? Karena jika anda adalah orang normal, anda tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti itu. Bab 272, Terima murid secara sepihak, haha, jika ini berhasil, maka saya ingin menikah secara sepihak. Saya ingin memberitahu dunia bahwa istri saya adalah Naser Bamimi. Para pihak juga tidak tahu. Aku tidak sakit. Wajah Linsan memerah, dan otot-otot wajahnya sedikit gemetar. Ye Kiyo sangat curiga dengan keaslian kata-kata ini, dan hendak berbicara ketika suara pria sejati dengan alis panjang tiba-tiba terdengar. Ye Kiyo, kamu tidak tahu bahwa Linsan memang sakit, dan dia masih sangat sakit. Penyakit apa yang diderita Sanye? Tanya Ye Kiyo. Penyakitnya ada hubungannya dengan ini. Alis panjang yang sebenarnya menunjuk ke kepalanya. Rohani? Hampir, dua kata untuk menyimpulkan, kerusakan otak. Engah. Ye Kiyo tidak bisa menahan diri, dan tersenyum. Alis panjang, dasar anjing tua, beritahu Lao Tzu untuk memperhatikan saat kamu berbicara. Linsan memarahi dengan marah. Alis panjang nyata tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil menyeringai, Linsan, sekarang aku ingin memberitahumu sesuatu dengan serius, Ye Kiyo adalah muridku. Ye Kiyo segera berkata, senior, sepertinya aku bukan muridmu, kan? Mulai sekarang, kamu akan menjadi itu. Alis panjang benar-benar berkata, aku mengumumkannya secara sepihak. Apakah tidak apa-apa untuk menunjuk wajah Anda? Ye Kiyo cukup berpengetahuan, dua hal lama ini lebih tak tahu malu dari yang lain. Lombro, alis panjang, pandau adalah orang asing dan Cina. Itu tidak sepele. Dengan birokrasi seperti ritual guru, Pang Dao tidak peduli sama sekali. HMPH, kamu hidung banteng, tidak ingin mengambil muridku. Kenapa, kamu tidak puas? Jika kamu tidak puas, datang dan gigit aku. Kemudian, dalam tampilan penuh, Lin San memegang alisnya yang panjang dan menggigitnya. Beberapa idiom melintas di benak Ye Kiyo. Dunia semakin buruk. Orang-orang itu abadi. Kebangkrutan moral. Sepasang gay. Kedua orang tua ini seperti anak-anak. Lin Jinjing meraih tangan Ye Kiyo dan berkata, Ayo pergi. Uem. Ye Kiyo tidak ingin tinggal lebih lama lagi, karena gambarnya menjadi semakin menjengkelkan. Berkendara kembali. Saat melewati sebuah taman, Lin Jingkian tiba-tiba meminta Ye Kiyo untuk berhenti. Lalu dengan senyum menawan, dia dengan cepat melepas pakaiannya dan menunjukkan sosok sempurnanya di depan mata Ye Kiyo. Kulit putih. Puncak kebanggaan. Sekilas. Kakak Lin, apa kamu? Suamiku, saya ingin mencoba getaran mobil ini. Dapatkah Anda membantu saya? Bab 273. 30 menit kemudian. Di dalam mobil. Lin Jingkian terengah-engah dan berkata, Suamiku, bagaimana perasaanmu? Kakak Lin, aku merasa kamu seperti motor kecil. Ye Kiyo terkesiap. Lin Jingjing mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan menawan, kalau begitu, apakah kamu menyukainya? Suka. Kalau begitu lakukan lagi. Kakak Lin, Ye Kiyo hendap menolak, tapi mulut halus Lin tersegel. Semuanya begitu alami dan hangat. Setelah 40 menit, semuanya tenang. Lin Jingjing berkata, Suamiku, aku sedikit lelah. Tidak bisakah kamu lelah? Pinggangku hampir patah. Saudari Lin, mengapa kamu tidak istirahat dan aku akan menelpomu ketika aku sampai di rumah? Kata Ye Kiyo. Uem. Lin Jingqian mendengus, mengenakan pakaiannya, bersandar di kursi dan memenjamkan mata, dan segera tertidur. Ye Kiyo menoleh untuk melihat, Lin Jingxian memalingkan wajahnya ke samping, rambut hitamnya menyebar seperti awan, bulu matanya yang panjang beristirahat seperti kupu-kupu, dan sudut bibirnya yang kemerahan, seperti begonia yang mekar penuh, penuh daya tarik yang fatal. Gaunnya sedikit berantakan, bahunya yang wangi terlihat, dan kulitnya seperti batu giyok yang bagus, memancarkan cahaya putih yang bersinar. Apa peri? Napas Ye Kiyo menegang, dia benar-benar kekurangan orang, dan apa lagi yang akan dia lakukan? Aku tidak bisa menontonnya lagi, aku tidak bisa menahannya. Ye Kiyo dengan cepat menarik kembali pandangannya dan menyalakan mobil. Agar tidak mengganggu Lin Jingjin, Ye Kiyo sengaja memperlambat dan melaju ke depan dengan mantap. Ye Kiyo ingat bahwa dia telah melupakan hal yang sangat penting sampai dia tiba di rumah. Malam itu, sebuah catatan tertinggal di dompet yang diberikan Zemmei Changmei kepadanya, memberi tahunya untuk tidak memasuki Beijing dalam waktu satu tahun, jika tidak dia akan mati selamanya. Dia akan mencari kesempatan untuk bertanya pada pria sejati dengan alis panjang. Tanpa diduga, ada begitu banyak hal yang terjadi malam ini sehingga aku melupakannya. Sepertinya aku hanya bisa melihat ke belakang dan menemukan kesempatan untuk bertanya padanya. Aku tidak tahu apakah pria yang tidak bisa diandalkan ini akan memberitahuku. Ye Kiyo melirik Lin Jingjian dan menemukan bahwa dia sedang tidur nyenyak, dia tidak tahan untuk membangunkannya, jadi dia keluar dari mobil sendirian. Bersandar pada pintu mobil dan pikirkan masalahnya. Apa yang terjadi pada keluarga Lin malam ini sangat menyentuh Ye Kiyo. Meskipun setelah kejadian itu, dia juga menemukan bahwa lelaki tua Lin sengaja menargetkan dia dan Lin Jingjian dengan tujuan memaksa Lin Liguo untuk mengambil alih sebagai kepala patriar. Namun, jika Lin Liguo tidak merencanakan ke depan dan mengumpulkan bukti Lin Lin Min dan Lin Li Ben, maka hasilnya mungkin berbeda. Orang kaya itu kejam. Ye Kiyo diam-diam bersuka cita. Untungnya, dia tidak dilahirkan di keluarga Ye di ibu kota, jika tidak, saya khawatir pedang dan pedang akan sangat diperlukan. Hari berikutnya. Jiangshou Istana Kristal Di dalam kamar pribadi yang mewah. Bab 274 Feng Yoling, Yohao, Li Kian Cheng, tiga tua dan muda berkumpul bersama. Yoling, apakah Anda memiliki konflik dengan Wang Xuan? Saya baru saja menelpon Wang Xuan dan memintanya keluar untuk bermain dan dia menolak saya secara langsung, kata Yohao. Li Kian Cheng memegang cermin kecil yang halus di tangannya dan sambil menarik alisnya di depan cermin, dia berkata, Wang Da Shao sepertinya akan berpisah dengan kita. Jika ini masalahnya, hati-hati itu menyakitkan. Saya khawatir itu tidak hanya akan berpisah. Menurut pendapat saya, dia akan putus dengan kita, kata Feng Yoling dengan dingin. Istirahat? Yohao terkejut dan berkata, apakah tidak mungkin? Li Kian Cheng meletakkan cermin dan berkata dengan takjub, Wang Xuan tidak akan bermain dengan kita. Kalau begitu kita tuan muda keempat Jiang Sohu hanya akan memiliki tiga orang di masa depan? Sangat kesepian? Sebelum dia selesai berbicara, Yohao melirik dengan dingin dan Li Kian Cheng tersenyum di wajahnya dan berkata, jika kamu pecah, kamu akan pecah. Bagaimanapun, aku punya saudara laki-laki Hao dan adik laki-laki, jadi dia tidak jarang. Feng Yoling hanya merasa merinding di sekujur tubuhnya muncul dan dia mengutuk, Li Kian Cheng, bisakah kamu menjadi sedikit lebih normal? Saya tidak tahu, saya pikir saya sedang berbicara dengan Yohao. Basis Mendengar ini, ekspresi Yohao sedikit tidak wajar dan dia memalingkan wajahnya. Li Kian Cheng segera menunjukkan ekspresi sedih seperti wanita kecil yang terluka dan berkata, adik laki-laki, bisakah kamu tidak selalu memarahiku? Orang-orang sepertimu akan sangat sedih. Kesedihanmu adalah tentang pantatku. Aku memperingatkanmu, kamu berani membuatku mual di masa depan, hati-hati aku tidak sopan padamu. Saudara Hao, adik laki-laki menggertak saya. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Yohao bertanya kepada Feng Yoling, kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Xuan akan memutuskan hubungan dengan kita, ada apa? Feng Yoling berkata, beberapa waktu lalu, Tuan Wang sekarat karena sakit. Apakah Anda semua tahu tentang ini? Yohao dan Li Kian Cheng mengangguk satu demi satu. Saya juga baik, jadi saya mengundang seorang ahli untuk mengobati Tuan Wang. Tanpa diduga, aku bertemu Ye Kiu di rumah Wang. Hal yang paling dibenci adalah bahwa ahli yang saya undang tidak menyembuhkan Tuan Wang, tetapi disembuhkan oleh Ye Kiu. Pada saat itu, saya melihat bahwa Wang Xuan berterima kasih kepada Ye Kiu, dan dia adalah saudara kandung dengan Ye Kiu. Saya menyadari ada sesuatu yang salah. Benar saja, Wang Xuan tidak pernah menghubungi saya setelah kembali dari rumah Wang, dan dia tidak menjawab ketika saya menelepon. Meskipun Wang Xuan belum membuat pernyataan sekarang, aku tahu dia akan memutuskan hubungan kita cepat atau lambat. Oh. Feng Yoling menghela nafas dan berkata, saya pikir kami seperti saudara di Tuan Muda keempat Jiangzhou, tetapi sekarang, hanya ada tiga dari kami yang tersisa. Yohao berkata, mengapa saya tidak mencari kesempatan lain untuk berbicara baik dengan Wang Xuan. Feng Yoling menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, Ye Kiu menyembuhkan penatua Wang. Ini adalah kebaikan besar bagi keluarga Wang. Masuk akal bagi Wang Xuan untuk memutuskan hubungan dengan kita. Memikirkan hal ini, Feng Yoling sangat membenci Ye Kiu. Ye Kiu menyembuhkan penatua Wang, yang tidak hanya mengasingkan Wang Xuan, tetapi juga menyebabkan dia kehilangan puluhan miliar dolar sekaligus. Jika Ye Kiu tidak ada di sana, maka Feng Yoling dan Tuan Muda akan mendapatkan setengah dari kekayaan keluarga Wang. Sial, Ye Kiu, Bajingan, bagaimana dia seperti musuh bebuyutan, selalu melakukan hal yang benar dengan kita. Yohao mengutuk dengan marah. Ngomong-ngomong, Saudara Hao, aku memintamu untuk menatap Ye Kiu. Apa yang dia lakukan selama dua hari terakhir ini? Feng Yoling bertanya. Yohao menjawab, saya mendengar bahwa dia dan Lin Jingkian pergi ke Jiangsu dan Zhejiang untuk merayakan ulang tahun kakek Lin Jingkian. Neneknya benar-benar mendapatkan tangan Lin Jingjin, Xiao Bai Lian. Feng Yoling juga telah lama mendambakan Lin Jingyi. Tidak, tepatnya, ada beberapa pria di Jiangshou yang tidak menginginkan kecantikan Lin yang indah. Lin sangat cantik dalam penampilan, sempurna dalam sosok, dan menawan dan centil. Selama dia adalah pria normal, dia ingin mendapatkannya. Feng Yoling juga punya ide ini, tapi sayangnya belum terrealisasi. Tiba-tiba, ada rasa dingin di matanya, dan sebuah rencana berani muncul di benak Feng Yoling. Saudara Hao, Ye Kiu dan Lin Jingkian telah pergi ke Jiangsu dan Zhejiang. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu saat dia tidak di Jiangshou, kata Feng Yoling. Apa yang kamu lakukan? Yohao dan Li Qian Cheng memandang Feng Yoling. Feng Yoling menyeringai muram, bukankah dia masih memiliki ibu tua di Jiangshou? Bab 275. Yohao segera mengerti apa yang dimaksud Feng Yoling, dan bertanya, apakah kamu ingin memindahkan ibu Ye Kiu? Ya. Feng Yoling berkata, selama ibunya ada di tangan kita, kita tidak takut Ye Kiu tidak akan menyerah. Secara khusus apa yang ingin Anda lakukan? Ikat ibunya dulu. Lakukan saja. Saat ini, ketiganya meninggalkan Crystal Palace bersama. Feng Yoling mengemudi, Yohao dan Li Qian Cheng duduk di barisan belakang. Kamu masih muda? Apakah kamu baru saja menelepon Tuan Muda Xiao? Yohao bertanya. Jangan sebutkan itu, aku tidak berani memanggil Tuan Muda Xiao, kata Feng Yoling. Apa yang salah? Sejak kaki Tuan Muda Xiao dihapus, temperamenya berubah drastis. Setiap kali dia memanggilnya, dia tiba-tiba memarahiku ketika dia mengatakan itu, dan dia akan memarahiku selama setengah jam. Feng Yoling tidak memperhatikan saat mengemudi, dua orang di barisan belakang diam-diam berpegangan tangan. Li Qian Cheng melirik Yohao dengan tatapan lembut, seperti wanita kecil tercinta dengan wajah bahagia. Yohao ingat satu hal lagi, dan menasihati, ngomong-ngomong, Ye Kiyu dan Lin Jingkian tidak berada di Jiangzhou, tetapi Raja Naga memiliki hubungan yang baik dengannya. Kita masih harus berhati-hati, kalau-kalau Raja Naga mengambil memimpin untuk Ye Kiyu. Jangan khawatir, Saudara Hao, lelaki tua Raja Naga, jangan takut. Feng Yoling tersenyum, sekarang Bos Jiangzhou adalah putra Hanlong yang berusia 9.000 tahun. Saya mengunjungi Han lama kemarin. Dia sudah mengenali saudaraku. Oh, Yohao sedikit terkejut. Feng Yoling berkata, sekarang Hanlong ada di pihak kita, Raja Naga kentut. Mata Yohao dingin, dan dia berkata, dengan cara ini, ketika Ye Kiyu dibersihkan, omong-omong, bunuh Raja Naga tua itu, sial, dia sering merusak banyak hal baik kita. Pahlawan melihat hal yang sama. Aku juga berpikir begitu. Setelah kamu membunuh Ye Kiyu, bunuh Raja Naga, hahaha. Mobil itu bergerak maju. 20 menit kemudian, saya tiba di jalan yang relatif tua. Dari kejauhan, sebuah bangunan tempat tinggal muncul di depan mata. Saudara Hao, apakah ini tempat ini? Feng Yoling menunjuk ke bangunan tempat tinggal dan bertanya. Ya. Yohao berkata, aku menyelidiki. Ye Kiyu dan ibunya tinggal di sini. Feng Yoling terus melaju ke depan, tetapi ketika mobil baru saja melaju di bawah bangunan tempat tinggal, ada ledakan. Kegentingan. Ada pemberhentian mendadak. Dua orang di barisan belakang tertangkap basah dan terbanting ke depan. Yohao memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat berlari melintasi tubuhnya, melindungi kepala Li Kiyanceng dengan tangannya sendiri, tetapi kepalanya sendiri membentur kaca dengan keras. Bang. Kulit didahinya pecah, dan darah tertumpah. Kiyanceng, apakah kamu baik-baik saja? Yohao mengabaikan dirinya sendiri, dan bertanya kepada Li Kiyanceng dengan penuh perhatian, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja, saudara Hao, kamu mengalami pendarahan di kepalamu, wo-wo. Li Kiyanceng panik, menangis sambil mengeluarkan sapu tangannya, dengan lembut membantu Yohao menyeka darah dari dahinya. Tidak ada yang mati, menangislah beberapa, lalu menangislah dengan hati-hati, aku akan menjatuhkanmu. Feng Yoling berteriak dengan bingung. Li Kiyanceng mengalami kesulitan, dan berkata dengan marah, Feng Yoling, Anda malu untuk memarahi saya. Jika Anda tiba-tiba menginjak rem, apakah saudara Hao akan terluka? Anda seribu kali. Saudara Hao, Apakah Anda terluka? Saat dia berbicara, Li Kiyanceng kembali berlinang air mata. Aku baik-baik saja. Yohao bertanya kepada Feng Yoling, apa yang kamu lakukan ketika kamu berhenti tiba-tiba? Aku memukul seseorang, kata Feng Yoling.